Halo, selamat datang di channel JohnTV Mendengar nama Kairil GM, kira-kira apa nih yang langsung terlitas di pikiran anda? Seorang aktor laga? Aktor kolosal? Film jadul? Atau aktor naga-nagaan? Ya bisa dibilang sih semua yang disebutkan di atas sangat melekat pada diri aktor yang satu ini Kairil GM adalah salah satu aktor tersohor dan tidak bisa dianggap remeki perannya di dunia perfiliman tena air Kipranya di dunia akting pun cukup berkesan di hati penggemarnya dan bagi mereka yang lahir di era 80 hingga 90an Hal tersebut tentu saja karena sang aktor yang cukup berjaya di era tersebut dan yang menjadi ikonik dari sang aktor adalah karena kebanyakan semua film sinetron yang dipintanginya pada masa itu tak jauh dari Jane Relaga ataupun Silat Nah kira-kira setelah sangat lama tak lagi muncul ke permukaan bagaimana ya kabar terbarunya sekarang? Kira-kira kalian ada yang kangen gak sama beliau ini? Nah tanpa berlama-lama lagi nih guys yuk kita nostalgian di video kali ini dalam transformasi aktor laga Kairil GM dulu dan sekarang Kairil GM adalah seorang aktor kenamaan tanah air yang lahir pada 11 Maret 1963 itu artinya guys pada tahun ini beliau ini sudah berumur 60 tahun dia ini sudah berkiprat industri hiburan tanah air diawali dari masa-masa kejayaan perfilman tanah air yaitu sekitar era 70, 80 hingga 90an Melansir dari laman Wikipedia, om Kairil GM ini pertama kali bermain dalam film berjudul untuk menguserahkan segalanya yang dirilis pada tahun 1984 dan diproduksi oleh Gramedia Film Nah setelah menjadi salah satu pemain dalam film tersebut, Kairil GM pun banyak menerima orderan syuting untuk film-film berikutnya Untuk jenis film berikutnya, Kairil GM pun banyak memintangi film-film berjenre laga sebagai salah satu tanda dan awal baginya yang kemudian dicikal bakal berjuluk sebagai aktor spesialis laga Ada pun film-film jenre laga yang dibintanginya pada era 80an antara lain Mustika Sakti, Seruling Naga Sakti, Naga Seribu, Warisan Ilmu Karang yang mana semuanya dirilis pada tahun yang sama yaitu tahun 1989 Kemudian di awal tahun 90an, beliau ini pun lagi-lagi banjir tawaran film Ada pun beberapa diantaranya seperti Satria Kapaktu tersebut, Ilmu Campuk Api, Tongkat Sakti Puspanaga, Sakti Mandraguna, Menantang Prahara, Putri Kembang Dadar, dan Pendekar Naga Mas yang semuanya dirilis pada tahun 1990 Nah itu masih di awal-awal tahun ya guys, karena sang aktor kawakan ini masih banyak menerima job film di tahun-tahun berikutnya Hal itu tentu saja karena karismanya sebagai seorang aktor yang sangat totalitas dalam berakting serta tentu saja karena saat itu parasnya juga lumayan tampan Nah saya akan tak mau dipandang sebelum maka aktor senior ini juga banyak lo memintangi judul-judul film yang jenrenya bukan laga, melainkan romansi dan keseksian maklum pada era-era 80 hingga 90-an perfilman tanda akhir tak hanya dikemas dalam film-film komedi dan laga namun juga kisah-kisah percintaan yang syarat akan adegan-adegan seksi dari para pemainnya Nah beberapa film semi-hot yang pernah dibintangi oleh aktor yang satu ini antara lain Gairah Malam 1993 Gairah Malam yang kedua 1995 Skandal Terlarang 1995 Susana yang seksi 1997 Puncak Kenikmatan 1997 dan masih banyak lagi lainnya Hmm kira-kira dari semua judul yang disebutkan di atas yang mana nih yang pernah kalian tonton guys Tulis di kolom komentar ya Nah judul-judul yang disebutkan di atas tersebut hanyalah beberapa saja ya guys karena pada masa tersebut sang aktor masih banyak lo memintangi judul film baik jenren laga serta romansi yang tidak mungkin admin sebutin satu persatu disini Nah masih melansir dari laman Wikipedia Akhir dan GM terakhir tampil di industri perfiliman yaitu pada tahun 2019 dalam film Inem Pelayan Seksi New memerankan karakter sultan produksi inem film Oke next Masuk ke dunia sinetron guys Nama Khirul GM pun semakin melejit sebagai aktor spesialis laga kolosal Di dunia sinetron bisa dibilang hampir semua sinetron yang dia mainkan berjenre laga kolosal dimulai dari tahun 1994 Pada saat itu ia memintangi sebuah sinetron kolosal berjudul Mahkota Majapahit memerankan karakter Arya Kamandhanu Kemudian tahun 1995 dia bermain lagi dalam sinetron Kaca Benggala memerankan karakter Arya Penangsang Nah masih di tahun yang sama nih guys ia tampil kembali dalam sinetron Singgasana Brahma Kumbara berperan sebagai Dharma Sukarta Oke sekarang kita kupas lagi ya Salah satu peran ikonik aktor yang satu ini adalah saat memerankan karakter Empu Ranubaya dalam sinetron Tutur Tinuar tahun 1997 yang tayang di ANTP setiap malam minggu Kemudian nih guys dari tahun 1998 hingga tahun 2003 ia berperan sebagai Tumenggung Surotani atau Datuk Ranggasana dalam sinetron Phenomenal Misteri Gunung Merapi Kemudian ada lagi nih sebagai Empu Mahasura di sinetron Angling Dharma pada tahun 2000 Beberapa judul lain yang ia mainkan masih di DKD 2000 hingga 2010an antara lain Misteri Nini Pelet Karma Pala Jakat Tingkir Dendam Nyi Pelet Tutur Tinular Versi 2011 Raden Kian Santang dan masih banyak lagi lainnya dan semuanya berjenre laga kolosal Terakhir ia muncul dalam dunia sinetron yakni sebagai bintang tamu di serial Jodoh Wasiat Bapak pada tahun 2018 silam masih di DKD 2000an atau tepatnya sekitar tahun 2005 hingga 2007an muncul dan booming di tanah air serial naga-nagaan yang masih diproduksi oleh PT Gentabwana Paramita Nah, Omser GM ini sebagai salah satu yang dibesarakan oleh Gentabwana tentu saja ambil bagian dalam beberapa judul di serial Puasa Ilahi dari 2005 hingga 2006 Suratan Takdir 2005 hingga 2006 Misteri Dua Dunia 2005 hingga 2007 Misteri Ilahi 2005 hingga 2007 Jadi guys, kalau misalnya kita hitung-hitungan nih ya Omser GM ini sudah memintangi sebanyak 33 judul film 32 judul sinetron 42 judul FTV 3 judul film pendek dan 1 judul serial web yang mana kalau ditotal-total semuanya nih Omser GM ini telah bermain di 111 judul film Keren gak tuh? Nah, berkat totalitas dan kepiawainnya di dunia hiburan tanah air aktor senior ini pernah lalu mendapatkan penghargaan sebagai pemeran pembantu pria terbaik pada festival film Indonesia tahun 1998 dari sinetron Tutur Tinular Nah guys, selepas terakhir kali beliau muncul di serial Joro Wasiat Bapak pada tahun 2018 silam aktor senior ini udah gak terlihat lagi loh di industri hiburan tanah air Pemberitaan seputar dirinya pun memang sangat jarang terekspos media Bisa dibilang nih, baik karir dan kehidupan sang aktor tidak begitu sering tercum media dan disiarkan infotainment Meskipun beberapa mantan pemain dari Gentabuana belakangan heboh saling meet and greet di berbagai laman sosial meriaka seperti Youtube Namun keberadaan dan kehidupan sang aktor ini pun belum juga terekspos Nah, beruntung beberapa waktu lalu aktor yang juga mantan pemain dari Gentabuana Afdal Yusman Melalui laman Youtubenya kita bisa melihat bagaimana kehidupan dan keadaan sang aktor sekarang Dalam wawancaranya terhadap sang aktor terungkap jika beliau alias Cyril GM sedang mengalami sakit stroke Sakit stroke yang dialami pun berawal dari penyakit diabetes yang dideritanya belakangan Penyakit itu pun berimpas ke penyakit baru sekarang yaitu stroke dan bahkan penyakit stroke yang dialami sudah sempat membuat tubuhnya sebelah kiri terasa mati Namun masih dari laman Youtube Afdal Yusman disebutkan Jika kondisi om Cyril GM ini sudah semakin membaik guys Yang tadi sudah tak bisa berbicara, kini sudah bisa berbicara kembali Demikian juga kakinya yang tadinya sudah tak bisa digerakkan lagi Kini pun sudah bisa digerakkan dan sudah bisa berjalan Bahkan nih para pemain Gentabuana turut serta lo membantu pengobatan sak aktor senior yang satu ini Terlihat dalam video tersebut selain Afdal Yusman Ada pula selebriti lainnya yang juga merupakan mantan pemain Gentabuana Yaitu Lisda Menurut penuturan om Cyril GM Gara-gara penyakit yang dideritanya tersebut Dia pun harus pakum dari dunia hiburan yang telah membesarkan namanya Dalam waktu yang sangat lama Menurutnya sudah hampir 10 tahun lamanya dia vakum dari dunia hiburan Padahal tawaran untuk syuting film Terus berdatangan hingga sekarang Namun apa mau dikatakan guys Jadang yang sedang sakit pun harus membuatnya istirahat Dalam waktu yang sangat lama Ya semoga saja om Cyril GM ini cepat sembuh ya guys Supaya kembali aktif di dunia hiburan tanah air Karena bukan tak mungkin di luar sana pasti banyak para fansnya Yang sudah rindu akan acting sang aktor Apalagi sang aktor merupakan salah satu legend di dunia ekti Yang sudah bermain di ratusan judul serial Nah itulah guys kabar dulu dan sekarang aktor laga Cyril GM Semoga saja kalian bisa memetik hikmah dari konten kami barusan ya Jika kalian ingin beropini silahkan tuliskan saja di kolom komentar Sampai kalian like, share, dan subscribe Sekali lagi terima kasih telah menonton Dan sampai jumpa di video berikutnya Dan sampai jumpa di video berikutnya Dan sampai jumpa di video berikutnya